Kalau mau diringkaskan, saya kira saya tarik simpul dan ada tiga. Yang pertama, saya melihat ormas kelompok-kelompok kajian itu sebagai wasilah, sebagai jalan. Sedangkan tujuannya adalah linia yang lari kalimat tidak. Maka saya tidak pernah membawa nama orang, tidak pernah membawa partai, tidak pernah membawa organisasi sosial kemasyarakatan. Tapi saya menganggap, engkau boleh berbeda dengan aku dalam hal partai. Engkau boleh berbeda dalam ormas, engkau boleh berbeda dalam masjab. Tapi kita tetaplah sama dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kita ini diperintahkan Allah. Udo'o ila sabili rabbi, ajaklah orang ke jalan Allah. Kita merangkul, kita mengukul. Kita mengajak, kita mengajak. Terlalu naif, terlalu berlebihan, terlalu merasa diri suci. Karena kita ini semuanya kunduna du'at. Kita ini adalah pengajak, penyiru. La qudat, bukan hakim yang membawa palu martir, menghukum, menjaj seorang. Kita hanya diuntus Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil'alami. Kalau beliau saja yang begitu suci menjadi rahmat, mengapa kita menjadi azab, mengapa kita menjadi laknat, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang kontribusinya lebih besar. Saya hanya memberikan tauslah, tazkirah, menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi, fatwa para ulama. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak berceram, tidak bertausiah. Tapi mereka luar biasa. Di antaranya, radio suara muslim ini, mereka yang merekam, mereka yang menyiarkan, mereka mungkin tidak LCMA. Mereka tidak doktor, tidak profesor, tidak pernah mengejar pendidikan di Al-Azhar, Mesir, di umur Quran, Makkah, di Universitas Islam, Madinah. Tapi kontribusi mereka untuk menembakkan da'wah ini, di bidang IT, maka berapa banyak orang yang masyur di bumi, kami yang masyur di Al-Azhar, dikenal di dunia. Tapi malaikat tidak mengenalnya, na'udzubillah. Boleh jadi kalian sahabat-sahabat da'wah. Saya tidak menyebut mereka setak, saya tidak menyebut mereka sebagai pembantu, na'udzubillah. Mereka adalah sahabat-sahabat da'wah. Karena da'wah mengajak orang pendidikan Allah tidak bisa sendirian. Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh Muhammadin Rasulullah, wal-ladhina ma'anku asyidda wa'al-kufar wa'ama'ubayna'ub, ada Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Turham, Zulayya, Sa'ad bin Rabi, Abdul Rahman bin Auf, ada Abdullah bin Omar, Abdullah bin Ammar bin Aus, Abdullah bin Ibn Mas'ud. Ini semua sahabat-sahabat. Sebab itu, saya melihat ini semua peran sahabat-sahabat da'wah. Baik ya, Ustaz bicara tentang bagaimana da'wah disampaikan. Menarik untuk kita cermati juga, dari mana Ustaz Abdul Samad belajar retorika da'wah? Ustaz begitu lama di Timur Tengah, tetapi gaya yang masih, gaya-gaya yang terlalu, gaya-gaya yang lucu juga, yang juga menjadi keistimewa dari Ustaz Abdul Samad. Saya berangkat ke Mesir bulan September tahun 1998, kemudian kembali tahun 2002, empat tahun di Mesir, tidak pernah menyampaikan khutbah dan ceramah. Karena memang kesempatan itu, kita minim beda dengan sahabat-sahabat yang tinggal di Indonesia, menjadi khotib Jum'at, kemudian apalagi yang tinggal di Mesir, ketika Ustaz tidak datang, dia bisa ceramah latihan. Kemudian pindah ke Maroko, kami PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, diminta oleh pihak KBRI untuk menyusun jadwal ceramah khutbah di masjid, di musholah KBRI. Saya sebagai penyusunnya saja. Saya menyusun khotib, tapi saya paling satu tahun itu sekali berkepulang. Lalu kemudian setelah pulang, menggambungkan diri dengan Tafakuk Lompok Studi, yang dipimpin oleh Dr. Mustafa Omar. Setelah saya dididik beliau ketika beliau ada jadwal ke Malaysia, karena beliau hanya dua pekan saja di Riau, dua pekan di Kuala Lumpur. Maka ketika beliau pergi, saya yang menggantikan. Beban peran, karena membawa nama besar Dr. Mustafa Omar, Adi Tafsir Riau, yang dikenal oleh masyarakat umum. Mau tidak mau, suka tidak suka, berani ataupun tidak, saya harus duduk di mimbar itu, menggantikan diri. Maka di kursi itu, depan saya menyampaikan itu setiap subuh. Jadi rupanya itu kepercayaan yang luar biasa. Saya harus siapkan materi, lalu kemudian saya mikirkan dulu apa yang akan saya sampaikan, lalu kemudian mengalir begitu saja, lalu sampailah hari ini. Kebetulan beliau ada kamera, karena beliau ada program namanya, Tafsir Video. Beliau menulis Tafsir Al-Ma'rifah, dan itu direkam melalui kamera. Ketika beliau pergi, kamera tinggal merekam kajian yang saya sampaikan. Lalu kemudian, kita punya bank data yang begitu banyak, jauh sebelum viral upload ke YouTube. Lalu kemudian ketika, sahabat kita mengupload itu, hari demi hari, lalu kemudian banyak, saya kira ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membukakan pintu hari di orang, terbuka dan sampai-sampai hari ini. Itu semua hal yang memfaatkan dirabbi, itu semua karimia Allah. Dia berluani untuk mengulis kita, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur, atau menjadi kufur, atau menjadi kufur, baik-baiknya. Petra Muslim Anda masih mendengarkan bincang spesial bersama Ustaz Abdul Somad.